Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini membahas seputar fitur Promoted Keyword ini belum lama ini Bukalapak ngeluarin fitur baru untuk promosi yaitu fitur Promoted Keyword yang nanti saya akan bahas cara penggunaannya tips dan trik ya sama sedikit review mengenai setelah penggunaan Promoted Keyword ini Oke untuk pertama kita buka dulu cari dulu fitur Promoted Keywordnya Promoted Keyword itu ada di depan sini bisa diklik ya di paling bawah ini ya terus ada juga yang bisa kita akses di dalam akun kita masuk aja ke akun terus klik pelapak terus kita klik di Promoted Keyword ini Oke ini halaman Promoted Keywordnya untuk Promoted Keyword ini sementara baru ada dan bisa diakses hanya di apps ya hanya bisa diakses melewat Android atau iOS jadi harus pakai aplikasi soalnya untuk desktopnya belum ada dan untuk budget ini budgetnya sama seperti budget Promoted Push jadi kalian bisa isi aja budget Promoted Push nanti otomatis Promoted Keywordnya juga sama kita cek ya di budget Promoted Push ya ini sama 9000 Promoted Keyword juga sama jadi kalian tinggal isi aja di budgetnya Promoted Push Oke saatnya untuk untuk memasang iklan Promoted Keyword kita tinggal klik aja di bagian pencarian ya kita misal saya mau pasang sebagai contoh ya pasang kacamata sepeda rebus nah ini yang atas udah saya coba jalankan terus saya sebagai contoh nanti saya praktekannya dimakan untuk cara pemasangannya saya pakai yang belum diiklankan kita klik klik aktifkan ke selanjutnya kita Hai tambahkan kata kunci Hai satu kata kunci kita tinggal ketikkan disini misal jika kalian bingung yang misalnya ini ada rekomendasi yang di bawah jika bingung kita tinggal pilih yang ada di bawah ini atau bisa masukkan di bagian kata kunci misal untuk kacamata sepeda kita bisa ketikkan kacamata aja maka akan muncul rekomendasi ini ya tapi saya sarankan lebih spesifik minimal dua kata kunci bisa kacamata sepeda Hai videonya seperti ini saya akan pilih beberapa yang memang nyambung ya saya kacamata sepeda dan maksimal kita bisa pakai sepuluh kata kunci kacamata sepeda dan pakai terus kacamata sepeda original Hai jadi kita tinggal pilih-pilih aja yang disini Oke selanjutnya kita klik simpan saya pilih nama aja dan selanjutnya kita pilih untuk biaya perkliknya jadi setiap ada setiap iklan kita tayang dan ada yang klik nanti biayanya seperti ini range harga biaya perkliknya adalah 4.400 sampai 15.000 saya pakai budget terkecil aja terus kalian bisa tambahkan batasan untuk batasan bisa pakai sistem budget ya misal saya Hai budgetnya maksimal 20.000 aja Hai terus bisa juga berdasarkan periode misalkan ini ingin promosinya muncul di hari-hari tertentu bisa pakai ini dan nanti ini tinggal mana dulu yang habis duluan nanti otomatis iklannya akan berhenti pesannya kita klik di aktifkan promosi ini di bawahnya selanjutnya kita klik simpan Hai oh ya pada judulnya karena tinggal 10.000 ya 9.000 ini harusnya di bawah 9.000 maksimalnya Hai kiri simpan oke kalau udah aktif ada logonya aktif ini nanti kalau iklannya udah jalan kalian bisa lihat di bagian riwayat klik ini ini contoh yang udah saya pakaikan promoted keyword ini udah ada yang klik dua ini saya pakai budget terkecil 400 rupiah pun udah ada yang klik jadi nggak usah khawatir enggak enggak harus gede-gedean budget kalian coba aja dari yang terkecil 400 ini kalau kalian memang marginnya tinggal lebih gede dan ngejar ngejar view yang banyak mending dinaikin bisa oke terakhir buat tips kalian yang mau pasang ini ya biar nggak rugi biar nggak langsung rugi atau biar lebih efektif iklannya Hai saya sarankan untuk keyword ya usahakan minimal dua atau tiga kata contoh seperti ini dia ada tiga kacamata sepeda original kacamata olahraga sepeda dan minimal seperti ya ada dua kata kunci ini kacamata sepeda karena ini kaca kunci utamanya jadi tetap saya pakai nah jangan gunakan kata kunci hanya satu kata misal kacamata aja ya nanti hasilnya akan terlalu luas jadi nanti ada orang yang nyari kacamata baca dia akan muncul juga tapi untuk promoted keyword ini dia akan lebih spesifik jika orang enggak menulis kata kunci persis seperti ini dia enggak akan muncul di hasil pencariannya nanti Oke selanjutnya untuk promote push dan promote keyword jangan diaktifkan bersamaan ya nanti efeknya seperti apa seperti ini saya tunjukkan ya jika jika kita mengaktifkan keduanya nanti akan muncul sama bersamaan jadi nanti contohnya seperti ini ini akan muncul dua kali ini satunya adalah mungkin antara promote push sama promote keyword dia akan muncul barengan seperti ini jadi nanti rugi kita akan slotnya dipenuhi tempat kita dan kemungkinan akan diklik salah satu atau keduanya oke ini tokonya sama ini punya saya juga jadi aktifkan satu salah satu aja antara promote push atau promote keyword ya karena tampilnya sama ya dia akan tampil di halaman di slot promoted produk ini ya selanjutnya untuk soal budget sesuaikan aja misal kalian ingin ngejar profit ya jangan sampai rugi atau minimal gak rugi kalian set budget tadi bisa di angka yang sesuai dengan profit anda misal jual kacamata ini untungnya cuman 20 ribu ya maksimal kalian set 20 ribu atau 10 ribu aja untuk budgetnya jadi budgetnya bisa di setting di bawah ini ya nah diset aja di angka 20 ribu jadi misal biar iklannya gak terlalu boros dan menghabiskan anggaran jadi diset batasi aja maksimal adalah batasan dengan keuntungan anda kecuali ya misal tujuan iklannya untuk mengejar traffic cuman mendatangkan penjualan terserah kalian mau gak perlu dibatasin pun bebas boleh ya nanti batasnya adalah jumlah jumlah dari top up budget promote pusat anda oke selanjutnya mengenai efektif atau enggaknya selama ini efektif ya saya pakai ini bisa dilihat di dari hasil promote keyword ini lumayan ya untuk penjualannya juga bisa stabil seenggaknya saya contohkan untuk produk saya ya ya ini hasil hasil dari promote keyword tadi dia tampilnya di depan terus nah produk saya juga masuk di halaman produk terlaris jadi di bukalapak itu kalau kita searching ya nanti ada kolom khusus yang isinya adalah produk-produk terlaris produk yang rutin terjual nah ini salah satunya punya saya yang ini yang terjual sebanyak 39 ini oh yang ini yang bawahnya yang ngasih diskon 12% oke jadi untuk produk saya yang yang saingannya ketat pun masih bisa bersaing dengan menggunakan fitur promoted keyword tadi karena ini produknya komoditas ya jadi banyak orang yang jual produk yang sama oke itu tadi ya seputar fitur promoted keyword nah ini saya kalah penjualan karena lagi nggak pakai premium account jadi urutannya bisa ketinggalan agak kejauh oke sekian mengenai fitur promoted keyword tadi semoga bermanfaat ya selamat mencoba semoga untuk laris jualannya oke jangan lupa ya nanti yang belum subscribe subscribe aja biar dapat info terbaru dari video saya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih